Al-Nidha TV Menebar hikmah Bersandar Al-Quran Dan As-Sunnah Bersandar Al-Nidha TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi Arsala Rasulahu Bilhuda wa dinil haqqa Segala puji Bagi Allah Jalla Jalalu Yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama Yang benar Liudhirahu ala dini Kullihi walau karihal musyriku Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu Allahumma Salli wa sallim Ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawat dan salam Senantiasa kau curahkan Untuk Nabi kita Muhammad Alihi salatu wassalam Dan untuk keluarga beliau Serta untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meribui kita bersama mereka Amma ba'at Malam ini Tanggal 9 Iya 9 Syaban 1438 Hijriah Kenapa ibu-ibu rame disana Iya Kita tanggal 9 Sebagai pertanda 21 hari lagi insya Allah Kita memasuki bulan Romawan Tinggal apakah kita Sudah siap menghadapi bulan Romawan Atau ternyata kita memang Tidak mempersiapkan Apa-apa Artinya bulan ini sama bulan kemarin Sama aja buat kita Bahkan mungkin yang ada di persiapan kita itu Persiapan Bumbu Kalau ibu-ibu Bawang goreng Apa lagi Tempe yang kecil-kecil tuh Kemudian Macem-macem dia persiapkan menu Selama satu bulan Romawan Ingin menjamu Suaminya yang berpuasa Tapi sebenarnya bukan itu Kedatangan Romawan Romawan datang sebagai sebuah matrosa Sebuah sekolahan ketakwaan kepada Allah Yang tentunya kalau kita mau masuk sekolah Itu ada persiapannya Anak-anak yang masuk SD Kalau gak bisa baca Gak diterima di SD Begitu pula dengan Romawan Maka persiapkan diri kita Untuk menghadapi Belum Romawan Barakallahu Para jamaah Rahmatumullah Kalau tadi disebutkan Gubuk Anak mikir Kalau kayak gini Gubuk Dimana rumah Anak Kita mau ngomongnya Apa Nanti itu kan Jangan berlebih-lebihan Tapi ahibatifillah Mudah-mudahan Kajian ini membawa berkah Kepada yang hadir di rumah ini Dan kepada rumah ini Dan keluarga yang ada disini Pada suatu hari Rasulullah SAW Sedang bersama para sahabat Tahu-tahu ada jenazah lewat Ada orang Membanggul jenazah Lewat itu jenazah Nabi mengatakan Mustarihun Wa mustarahun Minhu Kata Nabi Ini orang yang mati Orang yang beristirahat Atau orang Yang diperistirahatkan Artinya orang-orang istirahat dari dia Maka para sahabat bertanya Inilah Cara Nabi mendidik para sahabat Kadangkala beliau melemparkan Ungkapan-ungkapan yang membuat para sahabat Jadi penasaran Kalau dijelaskan secara langsung Mereka gak penasaran Dengan adanya ungkapan ini Para sahabat Berusaha untuk konsentrasi Mereka tanya Apa tuh maksudnya Mustarihun wa mustarahun minhu Maka Nabi A.S. mengatakan Al-addul mu'min Kita bicara istirahat Karena sejatinya Semua orang bekerja Karena ingin istirahat Saya yakin semua yang bekerja di pagi hari Dia ingin istirahat Ada yang ingin istirahat di masa tua Dengan harapan Tadkala dia tua Dia sudah gak capek lagi Kenapa orang itu lebih suka Jadi pegawai negeri Daripada yang tidak Yang swastamu Bahkan ada orang-orang yang nuntut Supaya diangkat Jadi pegawai negeri Apa sih yang diinginkan? Pensiunan Dia ingin beristirahat nanti Ketika dia sudah tua Dia tahu dia bakal tua Orang itu mengetahui bahwa Tubuhnya akan lemah Akan datang penyakit-penyakit Yang memang Dia datang Tadkala umur itu Telah senja Maka orang ini ingin istirahat Jadi kerja itu untuk istirahat Istirahat yang sebenarnya itu kapan Dan dimana Maka disini Rasulullah S.A.W. mengatakan Kalau yang mati ini Kalau jenazah ini Adalah orang yang beriman Maka dia adalah orang yang Beristirahat Dari Keletihan dunia Dari kepenelantan dunia Dari kelelahan dunia Capek dunia ini jemaah Kok bisa capek Icap Kita lelah menghadapi dunia ini Artinya orang di dunia ini Tidak dalam satu kondisi Yang hari ini tertawa Besok mungkin menangis Anda pernah Subhanallah di Jakarta Waktu masih kuliah dulu Kita masuk perumahan Mau ke tempatnya sodara Lagi ada pesta aja Lagi ada pesta Di depan rumah itu Rumahnya tingkat Lagi ada pesta Tahu-tahu Anak yang punya rumah itu Jatuh dari loteng Jatuh ke bawah Hilang itu pesta aja Jadi duka buat mereka Wahadihi dunia Inilah dunia Gak ada orang yang ketawa terus Dan tidak ada orang yang tersenyum terus Begitu pula tidak ada orang yang sedih dan menangis terus Dia akan berhenti Karena inilah dunia Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau ini orang mu'min yang mati Dia beristirahat dari keletihan dunia ini Nabi mengatakan Ad-dunia sijinul mu'min Wajanatul kafir Kata Nabi A.S. Dunia ini adalah penjara Buat orang yang beriman Penjara Tentu bisa bayangin Orang yang beriman Walaupun hidup di istana Tetap dia di penjara Kok bisa di penjara Nah Ada banyak aturan yang harus dia Taatin Ada banyak perintah yang harus dia laksanakan Ada banyak larangan yang harus dia tinggalkan Selama di dunia itu ada tuh Walaupun kau orang kaya Tetap adhan subuh kau harus bangun Tetap adhan duhur kau harus bangun Asar kau harus sholat Maghrib kau harus sholat Isya harus sholat Ada perempuan lewat Kau harus tundukkan pandangan Punya uang lebih Kau sedekah Kau zakat Ramadan kau harus tahan tuh Ini dunia Maka orang yang beriman Di dunia ini hidup Bak di penjara Seperti orang dalam penjara Gerak-geriknya itu Terbatasi Mau kesini gak bisa Mau keluar harus izin Ada penyakit ini itu Mau ke dokter pun Iya harus izin Ada banyak aturan di dunia ini Maka Nabi AS Mengatakan Dunia Sijnul mu'min Wajanatul kafir Dan surga buat orang-orang kafir Walaupun orang kafir ini Hidup di kolong jembatan Surga buat dia Dibandingkan dengan agap Yang menanti dia di akhirat Dia sekarang di surga Maka yang orang Mu'min yang mati Dia beristirahat dari Keletihan dunia Menuju apa Ilah rahmatillah Menuju rahmat Allah Karena orang yang mati Dalam kondisi beriman Fafi rahmatillah Dia berada di dalam Rahmat Allah Wal Abdul Fajir Ada pun hamba Yang pelaku dosa Hamba Kalau yang mati ini pelaku dosa Pelaku kriminal Maka kata Nabi AS Yastarihu minhul ibad Wal bilad Wasyajar Waddawam Kalau yang mati ini orang Tidak benar Maka Hamba-hamba itu beristirahat dari dia Artinya dia suka godain orang Dia suka ganggu orang Akhirnya orang-orang jadi istirahat Dia mati Alhamdulillah Sopo saya mati Alhamdulillah Mulai biyan jantai ini matinya Iya ada yang seperti itu Jadi Berbahagia orang ketika pelaku kriminal mati Ketika kita tahu perampok di kampung kita Ditembak sama polisi Satu kampung Berbahagia Berbahagia mereka Ini memang ularnya Maka dengan dia mati Hamba-hamba beristirahat Negeri Jadi makmur dan nyaman dengan kematian dia Dengan perginya dia Bahkan pepohonan dan binatang-binatang pun Merasa nyaman dengan matinya dia Maka antum yang mau istirahat Tinggal persiapkan Mau istirahat kapan Apakah antum mau istirahat nanti Atau sekarang mau istirahat Kalau antum istirahat sekarang Mau hidup seperti di surga di dunia Tidak mau dengan aturan-aturan yang Allah lakukan Antum mau berlepas diri dari semua perintah-perintah Allah Maka antum nanti kematiannya ditunggu sama orang-orang Orang akan suka dengan kematian antum Kadang-kadang kita lihat Ya Kalau disini perumahan gak ada Tapi kita kalau di kampung itu Ada anak-anak muda yang pakai motor Brong ya Pakai apa Kenal pot brong itu Itu didoakan sama orang-orang Mudah-mudahan tablaan Itu sampai kayak gitu mereka Artinya orang kepengen istirahat dari orang ini Bahkan dia akan menyebab orang tuanya dicela sama orang Kemana bapaknya itu Kemana itu ibu Ahibatifillah Dan Semua yang beriman Berharap bisa mati husnul khatimah Tapi gimana kita bisa mati husnul khatimah Dalam hadith yang diriwayatkan Oleh Amr Ibn al-Hamq al-Khuzai Bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda Kalau Allah menginginkan kebaikan buat seorang hamba Allah akan pekerjakan nih hamba Allah akan pakai nih orang Tila Kembali para sahabat bertanya Wama ista'malahu Maksudnya dipakai sama Allah Di pekerjakan sama Allah Apa maksudnya Ini kalau kita ingin tahu Allah cinta gak sama kita Allah ingin kebaikan gak sama kita Kita lihat Ini salah satu indikator Allah ingin kebaikan buat seorang hamba Para sahabat tanya Dipakai sama Allah Dipakai gimana maksudnya Allah akan buka Buat orang ini Amal soleh Ketika kematian mau datang Sehingga orang di lingkungannya Jadi seneng sama orang itu Kadang-kadang di kampung ya Ada orang pelaku dosa ini Tahu-tahu Toba Ya Allah Masya Allah Orang ini Sebelum mati itu Sebulan sebelum mati Mulai ke masjid Dia itu Dia minta maaf Sama tetangga-tetangganya Dia banyak bersedekah Dia bantu Nah ini nih Salah satu tanda Allah ingin kebaikan buat orang itu Artinya Dia Husnul Khotimah Jadi Orang-orang merasa Kehilangan dia Ketika dia mati Sedih orang-orang Ya Allah Ya Allah Umurnya gak panjang Sampai kadang-kadang kita dengar Orang di kampung Orang kalau baik ini Ustaz Kok umurnya gak panjang Kadang-kadang kita Menangkat seperti itu Soalnya Masyarakat merasakan kebaikan dia Maka kita berharap Supaya kita Husnul Khotimah Dengan terus berusaha Beramal kebaikan Jangan nunggu Oh kalau gitu Satya Kita nunggu aja Kalau memang nanti Mau mati Mudah-mudahan Anda bisa beramal soleh Artinya dia Tidak mau berubah Dalam urusan dunia Dia mau berubah Kenapa kita lihat Banyak orang Pindah-pindah Cari pekerjaan Karena dia ingin Dapat kerjaan yang Lebih Bagus Bukan dipecat Dia bukan Dia kerja di tempat ini Kayaknya Ada tawaran lebih menarik Dia pindah Udah pindah nih Ada tawaran Lebih menarik Dia pindah lagi Dalam urusan dunia Ada Motivasi Di diri hamba itu Untuk lebih mapan Hidupnya Tapi dalam urusan akhirat Kadang-kadang kita nih Gak ada keinginan Tahun lalu Pas bulan Syahban Hafalan anak itu Trikul Tahun ini tetap berikut Tidak ada perubahan Tahun depan tetap juga Akhirnya kau harus berubah Memang hidayah di tangan Allah Tapi seorang hamba Disuruh berusaha Inna Allah La yugayiru ma biqawmin Hatta yugayiru ma bi'anfusi Orang Allah tidak akan merubah Kondisi satu kaum Sampai mereka sendiri yang berusaha Untuk merubah Maka kita diperintahkan Untuk berusaha Untuk menjadi lebih baik Dalam kehidupan ini Abdullah bin Mubarak Dia pernah memberikan nasihat Mengatakan Kau berburu lima Dalam lima hal Ada lima Kita ingin berburu sesuatu lima hal Pakai lima hal Kadang-kadang kita Ingin berburu Ya Masya Allah Ingin berburu ikan Tapi Perginya ke padang pasir Pulang Aduh gak dapet ikan Berapa hari Aku padahal tiga hari Dimana di padang pasir Yudha kira Oh laiwa Lung ikan itu di laut Kau Kau salah tempat berburu Itu yang Kita lihat di dunia ini Banyak orang berburu Kesuksesan Di tempat Kehancuran Gak bakal sukses Ingin cari kehormatan Di tempat kehinaan Maka Abdullah bin Mubarak Memberikan jalan nih Kau berburu lima hal Di lima hal Al-awwal Yang pertama Uttlubil izzah Yang pertama Masya Allah Uttlubil Yang salah anak apa Yang pertama Uttlubil izzah Fit tawadu La fil mal wal asyirah Carilah Kehormatan Carilah kemuliaan Dengan tawadu Dengan berendah diri Kau cari kehormatan Kau rendah diri Tidak mencari kehormatan Dengan harta Dan keluarga Enggak Kau mau terhormat Hidup terhormat Kau tawadu Dihormatin sama orang Kata Rasul Sallallahu Alayhi wa sallam Man tawadu Alillahi Rafa'ah Barang siapa Yang tawadu Merendahkan dirinya Karena Allah Allah akan Angkat dia Jadi kalau kita Ingin terhormat Kita turun Ke bawah Akan hormat Tapi kalau kita Subhanallah Ada wasiat Seorang yang alim Mengatakan Tawadu Takunkan najmi Lahali nazirin Ala safahatil ma' Wahu wa rafi Kau tawadu Kau rendahkan dirimu Kau akan menjadi Seperti bintang-bintang Kau lihat Bintang-bintang Tinggi di atas sana Ketika engkau melihat Bintang-bintang itu Dari biasan air Di malam hari Kita melihat Bintang itu kan Dibiasan air Kelihatan kan Dia itu di bawah Tapi Tempatnya Tinggi di atas Jangan-jangan Orang yang tawadu Seperti itu Lihat-lihat di bawah Tapi posisi Dia sebenarnya Di atas Kau itu jangan Seperti Asap Yang naik Semau dia Naik ke atas Tapi orang itu Melihat Asap itu rendah Dia itu rendah Sesuatu yang rendah Dia cuma mengangkat Dirinya sendiri Tapi tempatnya Dia dari mana Tuh dari bawah sini Tuh tawadu lihat Asap yang itu Itu di sini Beda sama bintang Bintang itu Keliatannya di bawah Tapi itu di atas Tuh kau cari Yang naik kehormatan Dengan tawadu Tidak dengan harta Dan keluarga Kita kadangkala Bangga Anak keluarganya Fulan ya Kadangkala Kalau ada orang Ditangkap sama polisi Ngomongnya apa Saya anaknya Jenderal Saya ponakannya Jenderal Dia mau mencari Kehormatan Dengan cara Seperti Lah kau tidak Akan terhormat Kau malah Menghinakan Keluargamu Dengan cara Seperti Yang kedua Wathani Utlubil hina Fil qona'ah La fil kasro Carilah Kekayaan Dimana kita Cari kekayaan Apa dengan Tiap hari Kita pergi Dari rumah Bekerja Kita membuka Usaha baru Kita buka Usaha baru Kita buka Toko baru Kita buka Pabrik baru Itu Kau mencari Kekayaan Dengan kayak gitu Tidak bakal Carilah Dengan Kona'ah Kau carilah Kekayaan itu Dengan engkau Menumbuhkan Rasa syukur Dan puas Di hati Jadi Kau mau cari Kekayaan itu Dipupuk nih Hatinya nih Untuk menerima Apa yang Allah Berikan Dengan cara Kita datang Ke rumahnya Orang-orang miskin Datang Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Disini kita mulai Menumbuhkan Kona'ah Di diri kita Bersyukur Sekali-kali datang Ke rumah sakit Walaupun gak ada Temen yang sakit Antum datang Ke rumah sakit Masuk Apalagi di Surabaya Ini banyak Rumah sakit Terujukan Orang-orang Di Jawa Timur Antum berangkat Ke rumah sakit Kanker Antum melihat Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Anak gak punya Mobil Gak apa yang penting Sehat Kita akan Bersyukur Kona'ah Berangkat Ke rumah sakit Tempat Operasi tulang Orang-orang Yang tabraan Masya Allah Tabraan Mobilnya Alphad Turun digotong Antum Mau tabraan Punya Alphad Aduh gak Alhamdulillah Punya kaki Alhamdulillah Ya Allah Disitu kita tumbuhkan Kona'ah Tidak dengan memperbanyak harta Karena engkau semakin banyak hartamu Semakin miskin kadang-kadang Karena perasaannya gak puas Gak bersyukur Melihat Fulan Allah Fulan ganti mobil lagi Fulan Kita kepingin ganti juga Miskin terus kita akhirnya Maka yang kata Imam Shafi'i Yang memberikan nasihat Iza kunta Zhaqal bin Qanuu Faantau Malikud Dunia Sewa Kalau engkau Memiliki hati Yang kona'ah Hati yang nerimo Yang bersyukur Maka engkau Dengan raja Paling kaya di dunia Sama Kedudukanmu Walaupun kau gak punya apa-apa Kata Nabi Alayhi Surat Walaikum Laisal Gina An Kathratil Arag Kekayaan itu Bukan dengan Banyaknya aset Banyaknya harta Enggak Walaqin Nalghina Gina Nafs Tapi kekayaan yang sebenarnya Adalah kekayaan jiwa Kalau mau kaya tuh Cari kekayaan Tidak dengan memperbanyak harta Tapi dengan menumbuhkan Konar Yang ketiga Kalau ingin cari keamanan Di surga Bukan di dunia Kalau cari keamanan Di surga Artinya kita di dunia Kadangkala pasang Untuk keamanan Kita pasang CCTV Kita Sewa Satpam Kita lakukan Kita Bikin Pager yang tinggi Setelah tinggi Kita kasih Kawat berduri Dikasih kawat berduri Ditambah Dikasih beleng Apa lagi dia Dia ingin aman Ya Allah Kalau cari keamanan nanti Di surga Cari keamanan Maksudnya kita berusaha Sekarang bagaimana Kita aman Dari azab Allah pada hari kiamat Dan masuk surga Allah mengatakan Alladhina amanu Walam yalbisu Imanahum Bidhulmin Ula'ika lahumul amnu Wahum muhtadun Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Dan tidak Mencampur Adukkan Keimanannya Dengan Kevoliman Yang ini Kesyirikan Ula'ika lahumul amnu Mereka itu Orang-orang yang Akan mendapatkan Keamanan Mereka akan Mendapatkan Hidayah Inna alladhina Qalu rabbunallah Thumma istakamu Sesungguhnya orang-orang Yang mengatakan Tuhannya Allah Kemudian dia istiqamah Malaikat akan Turun kepada dia Mengatakan Nggak usah takut Kalian Nggak usah takut Nggak usah bersedih Jangan takut Dengan masa lalu Jangan cemas Dengan masa yang akan datang Itu tuh Kalau mau cari Keamanan Keamanan akhirat Yang dicari Karena Sebagian kita Kalau sudah punya Tabungan sekian Merasa aman Sudah cukup Sudah Alhamdulillah Ini cukup Buat tujuh keturunan Ini Allahuakbar Semua akan ditinggal Kalau cari keamanan Aman di akhirat Di surga Allah SWT Yang ketiga Alhamdulillah Masih sadar Ibu ibu Iya Yang keempat Carilah istirahat Kau kan ingin istirahat Cari istirahat Dimana Di yang sedikit Tidak di yang banyak Maksudnya Iya Antum Kalau punya duit Banyak Hisapnya banyak Nggak di akhirat nanti Banyak Maka dikatakan Kau kalau mau istirahat Ya nanti Hisapnya itu Nanti sesuai Dengan jumlah Harta Yang kau miliki Kalau kau punya Uang satu triliun Maka beda Dengan orang Yang mati Cuma ninggalkan Uang dua ribu pera Kira-kira Dihisap dia gimana Itu dua ribu pera Yang kau tinggalkan Dapet dari mana kau Kayaknya Ada yang ngasih Itu Mungkin dia Ya hisapnya sesuai Maka kau Kalau ingin istirahat Karena kita tahu Nanti penghuni Surga Dari orang-orang miskin Akan masuk surga Lebih dahulu Daripada Orang-orang kaya Dalam jarak Berapa Hari Waktunya Setengah hari Lima ratus Tahun Orang miskin Sudah masuk surga Orang kaya Masih hitung-hitungan dulu Terus Bapak-bapak Ibu-ibu Mau jadi Orang miskin Yang bersabar Atau orang-orang kaya Yang bersyukur Hati-hati Kalau orang kaya bersyukur Itu sesuatu banget Kalau orang miskin bersabar Wajar Iya Artinya Sabarnya Orang miskin Itu terpaksa Ya memang Mau gimana Mau nangis Mau jerat-jerat Ya udah Diterima Itu kan seperti itu Tapi Orang kaya Bersyukur Masya Allah Maka Para sahabat Nabi Mengatakan Dulu Waktu kita miskin Kita sukses Kita berhasil Dalam ujian kemiskinan Ketika kita kaya Dibukakan pintu Banyaknya gak berhasil Maka hati-hati Yang mau kekayaan Kadangkala Waktu miskin Masya Allah Waktu masih punya utang Sholat malam Gak pernah ditinggal Senin kemis Waktu duha Baca Quran Pas dikasih kekayaan Yang biasanya sholat duha Ternyata dia ada di mall Dulu Tengah malam Masya Allah Sholat duha Sholat apa Sholat malam Sama suaminya Pas kaya raya Berdua nonton bola Udah beda lagi Maka yang Rasul Sallallahu Sallam Pernah mengatakan Wallahi mal faqra Akhsya alaikum Demi Allah Aku gak takut Kali ini timpa ke fakiran Aku gak takut Wa innama akhsya Antu besato Alaikumud-dunnin Yang aku takut Ketika pintu dunia Dibuka Buat kalian Lalu kalian Berlomba-lomba Mengumpulkannya Sebagaimana orang-orang Sebelum kalian Berlomba-lomba Mengumpulkan dunia Yang bakal ditinggalkan Sama mereka Lalu dunia itu Menghancurkan kalian Sebagaimana Menghancurkan orang-orang Sebelum kalian Maka ini Nasihat Allah Bin Mubarak Tapi bukan berarti Orang Islam itu Miski Silahkan Ada sahabat Nabi Abdul Rahman Bin Auf Masya Allah Yang sekali sedekah Pernah 700 ekor onta Bersama isi dagangannya Antu bisa bayangin Kalau satu onta Harganya 1 juta 700 juta Kalau harga Onta itu 20 juta Harga onta 27 juta Kira-kira Tinggal dihitung Berapa miliar Sekali sedekah Maka Tetap Kita kan bicara Jangan sampai Ambisi kita Dunia Kau cari dunia Banyak Tapi yang dibawa mati Banyak juga Jangan ditinggal Artinya kita Menghasilkan Alhamdulillah Sebulan bisa dapet Duit 100 juta Yang kau mau bawa mati Berapa juta Itu Ana mau bawa 70 juta Siap Jadi 70 juta Yang disedekahkan Yang 30 juta Buat hidup Maka disini Dia sedikit kan Ketika ditanya sama Allah Mana duitmu Alhamdulillah Yang 70 Aku sedekahkan Dan kau tahu gitu Yang 30 aku makan Sama keluarga Maka carilah Istirahat Dengan tidak Banyak-banyakan Harta Sedikit-sedikit kan Jadilah orang kaya Yang tidak wajib zakat Fahamnya ma Orang kaya Tidak wajib zakat Artinya Gak pernah Ngeluarkan zakat Orang kaya ini Karena syaratnya Zakat itu Nisop Dan Berputar Satu Tahun Artinya Dia punya uang Beku Selama satu tahun Sampai Nisopnya Ternyata Orang kaya ini Setiap akhir tahun Gak ada yang mau disedekahkan Gak ada yang mau dizakati Artinya Setiap bulan Dia sudah sedekahkan Jadi akhir tahun Nisopnya Nisopnya Zakat Harta itu 50 juta Ya kira-kira 50 juta Berapa? Ya 85 gram Kali 500 Berapa? 42 42 juta Umpamanya Tiap akhir tahun Dia lihat Duitnya Di ATM Memanya Atau di lemarinya Dia lihat Cuma 25 juta Berarti dia Tidak wajib Zakat Maka cari istirahat Dengan seperti itu Pernah Ana ceritakan Tolha bin Ubaidillah Sahabat Nabi Tolha ini Pernah Dapet duit Banyak dia Kira-kira 400 ribu dirham 400 ribu dirham 10 dirham itu Harga 1 ekor kambing Berarti berapa kambing tuh? 40 ribu ekor kambing Kalau 1 kambing 1 juta Berapa jadi? 40 ribu Juta Betul jaman? 40 miliar Dia bingung Dapet harta Itu harta halal Dia dapet Dari usaha dia Gak bisa tidur Dia malam itu disebutkan Istriya bingung Bang Kau ngapain dari tadi Keluar masuk Keluar masuk Ini nih Fulus nih Kayak gini banyaknya Dia bingung Dapet fulus banyak itu Kata istrinya Yaudah bang Kok panggil pembantumu Suruh bagi-bagi Suruh antarkan ke rumahnya Janda-janda Dapet fulus banyak itu Akhirnya sama si Tolha dibagi-bagi Sampai subuh udah habis Dia bisa tidur Nikmatnya Subhanallah Dia itu 40 ribu Dia itu 40 ribu 40 miliar itu Bakal nemenin dia Di kuburan Yang dia makan Selesai habis Yang kelima Yang kelima nih Ilmu itu Dengan diamalkan Kau lihat Sudah berapa kali Kau datang kajian Alhamdulillah Udah dapet ilmu nih Tinggal kau Perlu mengecek Tadi kajian Ustadz Ana denger Tiga hadis Umbangannya Yang aku sudah Amalkan yang mana Karena kadang kala Kehadiran kita Di majlis ilmu itu Cuma Menyesakkan Jamaah Kedatangan kita itu Bikin sesak aja Allah Kadang kala kita Hanya untuk Memperbanyak jamaah aja Tapi gak ada manfaatnya Buat kita Karena kita tidak Mengamalkan ilmu itu Maka itu lima hal Yang diperintahkan Oleh Abdullah bin Mubarak Kalau kita ingin mencari Carilah dengan lima hal itu Pada akhirnya Anda akan bacakan Sabda Rasulullah S.A.W Dari Qatadah bin Nu'man Ana Rasulullah S.A.W Qal Bahwa Rasulullah S.A.W Bersabda Iza Ahaballahu Abdan Hamahu Dunya Kalau Allah Cinta sama hambanya Allah akan selamatkan Orang ini dari dunia Dari kekayaan Dari kemewahan Allah selamatkan dia Orang kalau Allah ingin kebaikan Allah selamatkan dia Dari dunia Kadang kala Sebagian diantara kita Berfikiran Kalau dia itu Bangkrut Dia usaha gagal Dia menurut pikiran dia Allah gak suka sama dia Salah kau Sehingga sebagian orang Bunuh diri kita lihat Ketika dia gagal terus Gagal terus Gagal terus Apa yang dia lakukan Putus asa Padahal Salah satu tanda cinta Allah Kepada hambanya Allah kasih engkau Selamat dari dunia Allah kasih kepadamu Kegagalan Itu salah satu bukti cinta Sebagai mana Seorang yang sehat Kadangkala Menjaga Saudaranya yang sakit Gak dikasih air Gak boleh kena air nih Orang kepengen seger Kok gak boleh kena air Atau dia gak boleh minum Kok gak boleh minum dulu Katanya dokter Nanti Orang kadangkala Ada sebagian penyakit Yang gak boleh minum dulu Kenapa dijaga Bukan karena benci Karena sayang Maka kita yang dalam kehidupan ini Susah mungkin Yang pertama kita banyak Istighfar kepada Allah Yang kedua kita berhusnudlon Artinya Allah memberikan itu Mungkin agar kita banyak kembali Kepada Allah Untuk duduk bersimpuh Meminta kepada Allah Ampunannya Dan suudlon kepada diri kita Husnudlon sama Allah Jalilajalalu Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini Mungkin tidak banyak Tapi tadi katanya Abdullah bin Mubarak Carilah manfaat ilmu Dengan Diamalkan Bukan dengan Banyak-banyakan Periwayatan Dengan banyak-banyakan Hafalan Haga Wallahu Wa'alam Besawab Apabila benar Yang Anda sampaikan itu Dari Allah Jalilajalalu Kalau ada yang salah Dan kurang berkenan itu Dari diri Anda pribadi Allah dan Rasulullah Terbebaskan dari kesalahan itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh